Halo semuanya, salam lemak Selamat datang di channel Lepurumai Kali ini saya akan berbagi resep pisang goreng kremes renyah Pisang goreng crispy Bahan-bahan dan cara membuatnya mudah teman-teman Pisang goreng kremes ini cocok dijadikan menu cemilan favorit keluarga Dan juga bagus untuk dijadikan usaha sebagai tambahan penghasilan Karena kan pada dasarnya orang Indonesia sudah kenal dengan olahan pisang Mau tahu bagaimana cara membuat dan bahan-bahan yang digunakan Untuk membuat pisang goreng kremes renyah ini? Yuk simak videonya sampai selesai ya Tapi sebelum ke bahan-bahan Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu Oke, yang pertama kita bikin bahan penjelup untuk pisang goreng Di sini saya menggunakan pisang kepo Nah, baiknya pisangnya yang sudah matang ya Yang ini masih setengah matang Teman-teman bisa menggunakan jenis pisang yang lainnya ya Sesuai selera 6 sendok makan tepung terigu protein rendah 1 sendok makan tepung maizena Sedikit garam Sedikit vanili Saya menggunakan vanili bubuk merek kupu-kupu Dan secukupnya air untuk adonan Bahan kremesan 125 gram tepung tapioca 2 sendok makan tepung beras Setengah sendok teh garam 1,5 sendok makan gula pasir 400 ml air Setengah sendok teh baking powder Ini diberikan terakhir ya Dan 1 buah kuning telur Sekarang kita buat adonan Untuk penjelup pisangnya ya Masukkan tepung terigu Kemudian tepung maizena Garam Sedikit vanili bubuk Pemberian vanilinya ini sedikit saja ya teman-teman Kalau kebanyakan nanti berasa ada pahit-pahitnya Ini fungsinya hanya agar Gorengan pisangnya beraroma wangi Ya kita aduk rata Dan tuang air secukupnya Adonan untuk penjelup ini Kental ya teman-teman Jadi penggunaan airnya sedikit saja Ini saya gunakan airnya Sekitar 100 ml Nah ini sudah cukup ya Kita sisikan dulu Nah sekarang kita buat adonan Untuk keremasan pisangnya Campurkan semua bahan Tepung tapioka, tepung beras Gunung telur, gula pasir Garam Kita aduk Kemudian kita beri air Adonan ini Harus encer ya teman-teman Biar nanti keremesannya dapat Ya kita tambahkan airnya sedikit-sedikit Ya ini semuanya saja ya 400 ml Ini saya tuangkan ke wadah ini Biar nanti Enak dipindahkan dalam botol Sambil menunggu minyak panas Kita campurkan baking powder Kedalam adonan Dan kita aduk Sebentar Biar tidak tercampur rata Ini saya masukkan ke botol ya Selain menggunakan botol Seperti saya ini Teman-teman juga bisa Kalau nanti menuangkan adonan keremas ke wajan Menggunakan tangan Dengan cara Memercik-mercikkan adonan Atau bisa juga menggunakan centong Ini tutup botolnya sudah saya lubangin ya Ini ada sekitar 5 lubang Boleh 5 lubang atau lebih Ini sepertinya minyaknya sudah panas Kita tuang adonan keremasannya ya Nah jika teman-teman ingin keremasannya sedikit Ya tuang keremasannya sedikit ya Seperti ini Nah ini jika ingin keremasannya tebal Bisa beri adonan keremasannya yang agak banyak ya Keremasannya kita lipat Kita lipat Kita gulung Dan kita goreng sampai kuning keemasan Terima kasih telah menonton! Kita kumpulkan ke tengah Ini melipat keremasannya juga harus cepat ya Karena nanti kalau seandainya terlalu kering Dia akan gampang patah Dan jika terlalu cepat dilipat Juga adonan juga akan pecah Jadi emang harus pas ya Ya seperti ini ya Warnanya sudah cukup cantik ini Kuning keemasan Di luarnya ini sudah matang Pisangnya juga ini sudah matang Kita tiriskan Biar minyaknya turun Tuh cantik bukan tampilannya Uh kriuk Kerenyes Kerenyes Nah mudah bukan? Resep dan cara membuat pisang goreng keemasannya Selamat mencoba! Jika kalian enjoy dengan video ini Silahkan beri like Subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya ya Agar kalian tidak ketinggalan resep-resep Jika ada pertanyaan Silahkan tanya di kolom komentar ya Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax